Halo, welcome back to my youtube channel Kenalin nama Gilles Oman Hadi Terima kasih sudah klik video ini Jadi hari ini aku bakal review alat pembesar dan juga pengencang payudara Ya, mungkin saja kalian yang di rumah lagi insecure Sama ukuran payudara kalian yang agak kecil Yang bisa jadi disebabkan karena kalian terlalu beraktifitas seralu berat Terus ada olahraga juga Ya, olahraga berlebihan juga bisa menyebabkan payudara kalian itu turun Dan buat ibu-ibu yang mungkin ya Payudaranya mulai mengendur, elastisitasnya mulai mengurang Karena proses menyusui Jadi kalian tenang aja, kalian gak perlu insecure lagi Karena disini aku bakal review alat yang bisa mencengin dan juga membesarkan payudara kalian Oke, langsung aja ke alatnya Oke, jadi ini dia produknya Namanya itu Smart Breast Harganya sekitar Rp 1.500.000 Nanti aku bakal taruh link Shopee-nya di deskripsi Jadi kita buka aja untuk dalamnya Kalian pasti udah penasaran banget ya Jadi, dia tuh super simple banget ya Jadi alatnya tuh seperti ini Seperti bra, di belakangnya ada cantelannya seperti ini Tuh ya, ada perakatnya Jadi ini gampang banget, sesimpel itu kalian bisa pakai langsung sendiri Ini cepet banget sih, kuat banget untuk nempel Terus di dalam sininya ada kayak butir-butir impraretnya gitu Jadi ini adalah impraret ya Yang nantinya impraret inilah yang berfungsi untuk mengencangkan dan juga membesarkan payudara kalian Jadi di kiri tangannya seperti ini Terus di bagian tengah-tengahnya disini ada kabel sambungannya sampai dengan ke bawah Dan disini ada seperti remote-nya, alatnya gitu untuk mengatur Yang pertama disini ada untuk mengatur getaran Jadi kalian bisa sesuaikan getarannya sesuai dengan keinginan kalian Disini ada tiga mode getaran Jadi kalian tinggal pencet aja Misalkan satu itu untuk mode satu, dua untuk mode dua Dan tiga kali pencet itu adalah untuk mode yang ketiga Nah terus tombol yang di tengah ini, ini adalah tombol untuk suku Jadi kalau misalkan kalian pengen ada sensasi yang hangat-hangat Jadi kalian tinggal pencet aja ini Nanti di bagian impraretnya ini bakal berasa hangat Dan untuk yang hangat ini membantu juga sih Untuk mempercepat proses pengencangan dan juga pembesaran payudara kalian Terus tombol yang terakhir disini adalah timing Jadi ini adalah untuk mengatur waktu kalian menggunakan si brace care ini Jadi kalian bisa pencet sekali Biasanya kalau untuk pencet sekali itu Itu waktunya sekitar 15 menit Dan kalian bisa terus tingkatin sesuai dengan kebutuhan kalian Nah untuk yang disini Tombol yang paling besar ini adalah untuk on off-nya Jadi kalian bisa on off-in seperti ini Jadi untuk cara pakenya super simple banget Terus di bagian ujungnya pastinya ada colokannya Jadi kalian perlu beli cok teh lagi untuk colokin si ini ya colokannya Dan kalian bisa sambungin langsung ke listrik Ini untuk waktu penggunaannya aku udah pakai sekitar kurang lebih 2 minggu gitu Dan setiap harinya aku rutin pakai ya Dan untuk cara pemakaiannya Kalian tidak disarankan untuk tidak menggunakan apapun Sekalanya kain apapun di badan kalian Jadi kalian disarankan untuk pakai brace care-nya ini Dengan menggunakan lapis ya Lapis berupa baju atau duster Duster kayaknya udah cukup ya Dengan bahan yang tipis ya Cukup tipis Nggak usah terlalu tebal juga Dan setelah itu kalian bisa langsung pakai seperti kalian memakai bra Kalian cantelin ini di belakangnya Sekarang kita ke detail bahannya ya Jadi disini aku bakal kasih lihat ke kalian Ini kayak karet gitu Tapi karet yang nggak kerasan sekali ini Bener-bener lembut Hampir rasanya tuh seperti kalian megang kain ya Tapi padahal ini tuh kayak karet gitu Tuh Dan di bawah sininya juga super nyaman banget sih Karena kalau biasakan ya Kalau misalkan kalian pakai BH di bagian bawahnya Sini sangat amat mengganggu ya Kalau ini nggak sama sekali Tidak akan meninggalkan bekas sedikitpun di bawah payudara kalian Karena ini emang bahannya lembut banget Dan senyaman itu Untuk sel keamanan ini pastinya udah aman banget ya si alatnya Tapi ini memang alatnya tidak diperuntukkan untuk anak di bawah umur ya Yang masih belum balik Please kalian mundur aja dulu ya Tunggu kalian udah lumayan gedean Baru kalian boleh pakai si breast care ini Dan untuk ibu yang hamil juga ini tidak disarankan Buat kalian yang normal-normal aja Maksudnya masih tidak hamil dan juga tidak menyusui Terus kalian udah di umur yang cukup Kalian udah boleh pakai si breast care ini Nah sekarang kita bakal lanjutin ke hasilnya Dan karena disini aku nggak mungkin nunjukin secara langsung hasilnya Ya karena ini Ya udah lah ya Jadi aku bakal jelasin secara alisan aja untuk hasilnya pemakaian yang telah aku lakukan selama 2 minggu rutin Jadi aku biasanya pakenya itu di malam hari Nah untuk hasilnya memang untuk payudara itu terasa lebih kencang Ya lebih kencang Dan yang tadinya posisinya itu lebih bawah Karena aktivitas yang berat Itu udah mulai naik Oke untuk ukurannya memang untuk ukurannya tidak bisa instant ya Kalian harus memang benar-benar pakenya itu secara rutin Nah ini berhubung aku baru pakenya 2 mingguin aku baru rasain adalah Tingkat kencangannya udah mulai kencang dan posisinya udah mulai ke atas ya Dengan seiring waktu pemakaian yang rutin Pastinya kalian bisa dapetin bentuk payudara yang ideal Oke jadi itu udah tadi review aku tentang alat pembesar payudara Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Saya Lesapan Hadi Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye